Hai kawan, aku Tayo. Klik di sini untuk berlangganan. Tempat bermain baru. Suatu malam, Tayo dan Rogi sedang bermain petak umpuk. Tangkap aku kalau bisa. Kau pikir aku tidak bisa menangkap? Tayo, Rogi. Sudah kubilang, bermain petak umpuk di sini itu berbahaya. Bagaimana kalau ada yang terluka? Tidak boleh bermain petak umpuk lagi ya. Apa kalian mengerti? Aku tidak percaya, Hana. Kalau kita tidak bisa bermain petak umpuk, tidak ada yang bisa kita lakukan di sini. Apa tidak ada tempat lain supaya kita bisa bermain dan bersenang-senang? Kesokan harinya, Tayo dan Rogi sedang kembali ke garasi bis setelah selesai bekerja. Hei, hari ini kita pulang lebih cepat. Apa bagusnya? Sekarang kita bahkan tidak boleh bermain petak umpuk. Ya, benar. Dia pasti mau gogok. Ada apa dengannya? Hei, kau sedang apa? Aku tidak bisa bergerak, banku terjepit. Kau bisa menolongku. Apa? Kami akan menolongmu. Berhasil. Terima kasih, teman-teman. Tidak perlu berterima kasih. Kenapa kau bisa terjepit? Aku datang untuk membersihkan setelah jalan diperbaiki. Tapi ternyata jalannya belum kering. Jadi waktu aku mau bersih-bersih, banku jadi tersangkut. Oh, begitu ya. Terima kasih ya, kalian sudah menolongku. Namaku adalah Ruby. Aku penyapu jalan. Ruby? Aku Tayo. Namaku Rogi. Senang berkenalan dengan. Senang berkenalan dengan kalian. Ngomong-ngomong, kami tidak bisa lewat sini ya. Jalanannya belum kering dan aku harus membersihkannya. Tidak apa-apa, kita berputar lagi. Ya, sebaiknya kami pergi. Terima kasih, Tayo. Rogi. Aku baru kali ini melewati jalan ini. Ya, kita terpaksa karena semua perbaikan jalan di sini. Apa itu? Aku tidak tahu. Aku ingin tahu. Ayo kita lihat lebih dekat. Tempat apa ya ini? Aku tidak tahu. Gerbangnya terbuka. Rogi, kau tidak boleh masuk ke sana. Tidak apa-apa, tidak ada yang tahu. Wah, banyak ruangan di sini. Ya, ini agak seram. Aku belum pernah melihat ini. Sepertinya dulu digunakan sebagai lahan parkir. Apa ini? Rogi, Rogi, kau tidak apa-apa. Ini keren sekali. Ini menyenangkan. Apa yang kau lakukan? Tayo, ini sangat menyenangkan. Ada banyak tempat bersembunyi juga. Wow, menurutmu kita di sini saja dan bermain? Baiklah. Kita harus main apa? Petak umpet. Anggap aku kalau bisa. Ini bagus, Rogi. Sepertinya suaranya dari sana. Tapi tempat ini sudah lama ditinggalkan. Itu Tayo dan Rogi. Kau pikir kau bisa menangkapku, Rogi? Mereka akan jadi sangat kotor kalau bermain di sana. Tayo. Tapi sepertinya mereka bersenang-senang. Ayo. Keadaannya sudah aman, kan? Kalian berdua, kenapa kalian pulang sangat terlambat? Apa kalian tahu betapa cemasnya kami? Sito, Hana. Kalian berdua? Apa yang ada di wajah kalian? Dan ban kalian juga sangat kotor. Kenapa kalian bisa sekotor itu? Ya, begini. Tadi kami bermain di lahan parkir tua di sebelah. Kami sangat bersenang-senang sehingga kami lupa waktu. Kalian tahu lahan parkir itu sudah lama ditutup? Kenapa kalian bermain di tempat yang kotor dan berbahaya seperti itu? Kami minta maaf. Hei, aku ingin kalian menjauh dari sana. Mengerti? Eh? Tapi... Kalian? Baiklah. Tayo, sibis kecil. Kesokan harinya, Hana dan Chito mengunjungi toko suku cadang untuk membeli beberapa persediaan. Ini cukup, tidak? Hana, itu berat, kan? Bawa satu persatu saja. Tenang, aku bisa mengatasinya. Hana, kau tidak apa-apa? Aku baik-baik saja. Oh, sayang sekali. Hana, kok ini berlebihan? Oh, ya ampun. Oh, ruby. Wow. Nah, sudah selesai. Wah, terima kasih, Ruby. Hana, banyak sekali yang kau beli. Oh, kami kehabisan oli dan sabun karena kedua bis-bis kecil yang kotor kemarin. Oh, begitu. Hmm, mereka bermain di lahan parkir tua dan pulang dengan badan kotor. Oh. Tayo, kau! Maksudnya pasti Tayo dan Rogi. Jadi, kami ingatkan bahwa mereka tidak boleh bermain di sana lagi sekarang. Benarkah? Mereka sangat bersenang-senang di sana. Aku yakin mereka pasti kecewa. Baiklah. Hana, Chito, kalau begitu sampai nanti ya. Oh, baiklah. Nah, aku akan membersihkan lahan parkir ini. Dengan begitu Tayo dan Rogi bisa bermain di sini. Baiklah. Rubi bekerja keras membersihkan lahan parkir itu untuk Tayo dan Rogi. Oh, kalau kami tidak bisa bermain di sini atau di lahan parkir di mana kami bisa main. Tayo! Ada apa, Rogi? Apa ada yang salah? Lahan parkirnya sudah bersih. Apa? Lihat. Tidak mungkin. Wow. Bagus sekali. Hana. Halo. Hai, Ruby. Aku perlu pemeriksaan. Oh, boleh. Ayo masuk. Terima kasih. Wow. Kau kotor sekali. Aku baru saja membersihkan. Apa? Apa yang kau kerjakan sehingga jadi sekotor ini? Ah, bukan apa-apa. Sudah selesai, Ruby. Terima kasih banyak, Hana. Hana! Hana! Lahan parkir tuanya sudah sangat bersih. Anda membersihkannya. Benar-benar bersih. Benarkah? Hana, kalau seperti ini, apa berarti kami boleh bermain di sana sekarang? Kami janji akan berhati-hati, Hana. Boleh, Hana. Ada yang membersihkan lahan parkir semalam. Oh, ada Ruby di sini. Ruby, apa yang membuatmu ke sini? Hanya sedikit pemeriksaan kecil. Oh, aku mengerti. Ruby? Ya? Apa kau yang membersihkan lahan parkir tua itu? Ah, ehm, aku... Hah, Ruby? Apakah kau benar-benar melakukannya? Kau melakukannya sendiri? Sudah jelas. Tapi apa yang membuatmu tiba-tiba ingin membersihkan lahan parkir itu? Tayo dan Rogi kelihatannya senang sekali. Aku ingin mereka bisa bermain di sana lagi. Ruby! Oh, begitu. Baiklah. Mulai sekarang, kalian berdua kuizinkan bermain di sana. Benarkah? Halah! Ya! Tapi, kalian harus hati-hati ya. Iya, tentu. Ruby, kau yang membuat semuanya jadi mungkin. Terima kasih banyak. Tidak masalah. Kalian kan dulu juga menolongku. Ruby, ngomong-ngomong apakah kau mau bermain bersama kami? Ruby, benarkah? Apa aku boleh? Tidak, kamu saja. Ayo! Ayo! Dasar mereka. Berkat penyapu jalan Ruby, kedua bis kecil itu menemukan tempat bermain baru. Nana mengunjungi kota. Sebuah bis dari desa bernama Nana sedang mengunjungi ibu kota yang ramai. Kota sangat berbeda dengan pedesaan. Aku ingin tahu bagaimana mereka membuat semua gedung ini di sini tinggi. Aku minta tolong perhatikan saat berkendara. Aku benar-benar minta maaf. Mobil-mobil di kota jahat. Jalan itu seperti lebih sepi. Aku mau lewat sana saja. Jalannya ditutup. Iya, ini. Siop. Apa mereka sengaja menutup jalan? Tidak mungkin aku bisa lewat. Aku belum pernah melihatnya. Halo. Hei, kamu buatku kaget. Maaf, aku tidak bermaksud mengagetkanmu. Tapi kenapa kau diam di sini? Mereka menutup jalanku. Apa? Oh, kau bisa minta mereka untuk pindah. Max, apakah kau bisa pindah? Kau menghalangi jalan. Oh, begitu. Maafkan aku, Tayo. Iya, cepat. Tidak apa-apa. Baiklah, ayo. Terima kasih. Tadi aku terlalu takut untuk meminta. Tidak perlu. Kita semua berteman di sini. Kau ini siapa? Nama aku Nana. Aku datang dari desa untuk mengunjungi kota. Wow, kau dari desa? Nama aku Tayo. Apakah kau baru kali ini ke kota? Iya. Aku lewat jalur di mana aku melewati tempat-tempat yang indah. Kau mau ikut denganku? Benarkah? Itu pasti menyenangkan karena aku tidak tahu daerah ini. Terima kasih. Kita berangkat. Ayo. Tayo mengajak Nana dan memberinya tur keliling kota. Wow. Ini terlihat seperti lukisan. Indah sekali. Jadi, apakah kau bersenang-senang? Wow. Hai, Meg. Senang bertemu denganmu, Tayo. Dia pasti kereta bawah tanah. Apa kabar? Aku baik. Wow. Tayo bahkan kenal dengan kereta bawah tanah itu. Oh, halo. Kau pasti dari desa. Ya ampun. Dari mana kau tahu? Karena warnamu, kau berbeda dibandingkan dengan bis yang lain. Kau memang tahu semuanya, Matt. Selamatur senang-senang. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa. Wow. Tayo punya banyak sekali teman. Tayo. Hai, Bambang. Hai. Jadi apa sekarang kau sendiri? Ya. Aku yang pertama di antara teman-teman yang berkendara sendiri. Benarkah? Wah, hebat, Bambang. Semua berkat kau. Aku berkendara dengan cara yang kau ajarkan dan mereka bilang itu hebat. Bagus. Selamat ya. Tayo pasti mengajarkan bis-bis kecil juga. Tayo. Aku mau banyak berlatih dan menjadi seperti kau. Baiklah. Sampai nanti. Sampai nanti. Tayo. Ternyata kau memang hebat. Apa? Kenapa? Kau punya teman-teman yang luar biasa. Dan kau tahu setiap jalan. Oh, itu bukan masalah besar. Apa kau seperti bos dari semua bis? Eh, bos? Aku benar, kan, Tayo? Apa aku tidak sekeran itu? Aku rasa kau bisa bilang aku memang bosnya. Wow, aku sangat beruntung berkeliling kota bersama, bos. Aku masih punya pekerjaan. Jadi aku pergi dulu, ya. Secepat itu? Maaf. Tidak apa-apa. Aku baik-baik saja sendiri. Baiklah. Sampai nanti. Terima kasih untuk hari ini, bos. Tayo, si bos. Aku harap aku tidak menyombongkan diri. Tayo menyelesaikan pekerjaan dan kembali ke garasi. Hai, semuanya. Hai. Bos. Nana. Wow, senang bertemu denganmu. Nana, apa yang kau lakukan di sini? Aku tersesat. Tapi cinta menemukanku dan mengajakku ke sini. Dia datang dari jauh. Jadi aku katakan dia boleh menginap di sini. Apa? Apa kalian sudah saling mengenal? Iya, bos memberiku terkecil keliling kota hari ini. Tayo, bos? Iya, aku senang sekali berkat dia. Aku bisa mengajakku ke tempat yang lebih baik kalau kau mau ikut denganku. Apa kau bilang? Berani sekali kau bicara tentang bos seperti itu, ya? Tidak. Nana, apa kau ingin melihat sisa kota lainnya? Tentu, bos. Baiklah, ayo. Untuk nama semuanya cuma menyukai Tayo saja. Tayo? Bos? Dia benar-benar mengira aku, bos. Tapi aku tidak bisa mengatakan yang sebenarnya sekarang. Bos? Apa nama gedung itu? Hah? Oh, itu menara kota. Oh iya, itu dia. Aku pernah melihatnya di TV. Bos, aku mau ke sana. Apa? Oh tidak, aku belum pernah ke sana. Aku mohon, bos. Tapi kalau aku katakan aku tidak tahu jalannya, dia pasti akan kecewa. Kalau begitu. Baiklah, ayo kita ke sana. Wow, kamu memang hebat, bos. Dari sini aku bisa melihatnya, jadi aku tidak akan tersat. Baiklah, ayo. Tayo, sibis kecil. Tayo memutuskan untuk mengajak Nana menuju menara kota. Lebih sulit menemukannya daripada yang aku kira. Aku rasa tadi kami sudah melewati tempat ini. Bos? Iya. Semua gedung di kota terlihat sama. Rasanya kita seperti berputar-putar saja. Iya, memang benar kan? Kami memang cuma berputar-putar saja. Aku melihat, Pat. Aku bisa menanyakan jalan ke menara kota padanya. Nana, kau tetap di sini ya. Aku akan segera kembali. Baik. Aku ingin tahu ke mana dia pergi. Jadi begitu ya jalan ke sana. Terima kasih ya, Pat. Sampai nanti. Selamat tinggal. Nana pasti sedang menunggu. Aku harus cepat kembali. Kau tahu aku tidak bisa. Kenapa bos lama sekali? Bos? Kenapa kau tidak bergerak? Maaf. Tapi aku harus tetap di sini. Apa maksud, Bo? Iya, cepat bergerak. Kau harus bergerak. Bos menyuruhku untuk tetap di sini. Minggir dari jalan. Baik. Oh, tidak. Bos pasti akan mencari iku. Oh, tidak. Aku menyuruhnya tetap di sini. Kemana dia pergi? Oh, dia pasti pergi ke tempat lain. Oh, tidak. Oh, tidak. Tayo dan Nana tidak saling menemukan satu sama lain. Bos? Bos? Apa yang harus kulakukan? Bagaimana ini? Hah? Hmm. Oh. Apa semua baik-baik saja? Oh, Pak Polisi. Tayo, Bos menyuruhku untuk menunggu. Tapi aku keliaran sendirian dan tersesat. Apa? Tayo? Apakah kau tadi bersama Tayo? Iya. Apakah kau bisa mencarikannya untukku? Iya, bisa. Tadi dia menanyakan jalan ke menara kota. Hah? Ya, mungkin Tayo juga tersesat. Apa maksudnya? Tayo adalah Bos semua bis. Dia tahu jalan kemana saja. Apa? Bos? Tayo pasti bergurau denganmu. Apa? Bis kota ini tidak punya Bos. Tayo adalah bis kecil yang masih banyak belajar. Apa maksudmu? Nana! Nana! Hari semakin larut. Bagaimana kalau terjadi sesuatu padanya? Bos! Oh, Nana! Kau dari mana? Aku mencarimu kemana-mana. Aku agak lama ya. Menara kota terlihat paling indah di malam hari. Karena itulah aku ingin menunggu sampai gelap. Tayo! Pat! Aku sudah memberitahu semuanya. Apa? Tayo, kenapa kau mengajak Nana ke sini? Padahal kau sendiri tidak mengetahui jalannya. Jadi, bagaimana kalau Nana tidak bertemu dengan kami? Sekarang aku dalam masalah. Nana! Sebenarnya, aku cuma habis kecil dan bukan bos yang sebenarnya. Maaf ya, aku sudah berbohong padamu. Apa kau marah padaku, Nana? Tidak. Aku tidak peduli kau bos atau bukan. Benarkah? Berkat kau, aku bisa keliling kota dan mendapatkan banyak kenangan. Aku merasa sangat beruntung telah bertemu denganmu, Tayo. Terima kasih, Nana. Ayo kita pergi. Hari semakin larut. Ayo! Tayo, datanglah ke desa nanti. Aku akan mengajak memberkeliling peternakan. Aku adalah bos di desa itu, kau tahu? Apa? Tayo, mulai sekarang hati-hati jangan berbohong. Tapi bagus karena Nana bisa berkeliling kota dengan menyenangkan. Hari terburuk, Nuri. Lalalalalala... Lalalalalalala... Hari ini aku merasa sangat beruntung. Taksi! Hah? Taksi! Selamat datang. Apa kau bisa mengantarku kembali kota? Ini darurat, jadi tolong cepat ya. Baiklah, aku akan mengantarmu. Baiklah, kita berangkat. Aku akan mengebut sedikit karena ini darurat. Oh, tidak. Lampunya merah. Baguslah. Apa? Sudah lampu merah lagi. Apa? Oh, tidak. Aku pasti akan terlambat. Kita sudah sampai. Aku bilang kita akan cepat sampai, tapi aku terlambat. Aku benar-benar minta maaf. Aku pasti bisa tepat waktu kalau bukan karena lampu merah. Apa itu? Hampir saja. Kenapa ada genangan air besar di sini? Aku tidak bisa melihat. Oh, ya ampun. Tidak. Begitulah kejadiannya. Syukurlah kalian semua baik-baik saja. Aku pasti mobil paling tidak beruntung di seluruh dunia. Oh, Nuri. Itu tidak benar. Aku yakin hari ini akan terjadi sesuatu yang baik padamu. Benarkah? Tentu saja. Mana? Hah? Nuri ada di sini juga. Apa yang terjadi padamu? Apa ada yang salah? Om, tidak apa-apa. Hei, apakah kalian tidak bekerja hari ini? Ya, kami mau. Hari ini kami mau naik kapal pesiar. Apa? Naik kapal pesiar? Beruntung sekali. Aku juga ingin merasakan naik kapal pesiar. Oh, aku tahu. Nuri, apakah kau mau ikut bersama kami? Aku boleh ikut? Ya, hari ini Cito harus bekerja. Jadi kau bisa menggantikannya. Hana, kau memang yang paling hebat. Lihat, sudah aku bilang kau akan mengalami sesuatu yang baik. Hana, sebenarnya aku sudah mengajak Big untuk ikut. Jadi, kita tidak bisa mengajak Nuri. Makan aku, Nuri. Lihat, Hana. Aku benar-benar mobil paling tidak beruntung di dunia. Baik, sudah selesai. Kau boleh keluar sekarang. Terima kasih. Aku pergi dulu ya. Eh, tunggu sebentar. Taraaa. Apa itu? Ini hadiah untukmu. Semoga senang. Wah, cantik sekali. Ini adalah jimat keberuntungan. Jimat keberuntungan? Iya. Kalung ini akan selalu membawa keberuntungan buatmu. Tidak mungkin. Tidak ada kalung yang seperti itu. Pasti bisa. Bagaimana kalau pergi dan beri aku senyum yang lebar? Oh, terima kasih, Hana. Semoga harimu menyenangkan. Kau juga. Semangat, Nuri. Oh, apa yang terjadi pada wajahku? Apa ini benar-benar membawa keberuntungan? Tidak mungkin. Taksi! Oh, halo. Selamat datang. Apa kau bisa mengantarku kembali kota? Ini darurat. Tolong ya. Hah? Balai kota? Hari ini aku tidak boleh terlambat ke sana. Hei, kau bilang kita akan cepat sampai. Tapi aku terlambat. Oh, iya. Baiklah. Sekali lagi, Nuri melaju ke balai kota. Aku harap aku tidak terlambat lagi. Jimat keberuntungan. Tolong bantu aku ke balai kota tepat waktu. Hah? Lampu hijau? Wow. Kali ini juga lampu hijau. Hurray! Wah, balai kota. Wah, cepat sekali aku sampai di sini. Pak, apakah kau mau turun di sini? Apakah kau bisa belok kanan dan turunkan aku di sana? Apa? Oh, tapi jalan itu... Oh, iya, Amul. Aku tidak mau ke sana. Tapi aku percaya pada jimat keberuntunganku dan aku akan turunkan di sana. Hah? Wah, jalannya bagus dan bersih. Pasti sudah ada yang membersihkannya. Kita sudah sampai. Aku berhasil tepat waktu. Terima kasih, taksi kecil. Oh, tidak masalah. Hariku ini benar-benar baik. Kau memang benar-benar jemaat keberuntungan. Oh, tidak. Jimat keberuntunganku. Hah? Di mana, ya? Hah? Di sana. Hah? Apa ini? Kenapa pintunya tertutup? Halo? Apa bisa tolong buka pintunya? Oh, tidak. Nuri terjebak di dalam mobil boks. Oh, dia bergerak. Oh, di mana aku ini? Tayo, sipis kecil. Wow, ini luar biasa. Memang, aku belum pernah melihat kapal pesiar sedekat ini. Baik semuanya. Apakah kalian sudah siap naik kapal pesiar? Oh, tunggu. Big masih belum datang. Hei, teman-teman. Big! Kenapa kau sangat terlambat? Ya, ya. Maafkan aku. Aku harus menurunkan beberapa buah kotak sebelum datang. Baik, karena semua sudah datang. Ayo kita naik. Ayo. Aku senang sekali. Oh, Tayo. Kenapa kau sedih? Aku sedang memikirkan Nuri. Aku merasa tidak enak dia tidak bisa ikut. Pasti sangat menyenangkan kalau dia juga ikut. Jangan khawatir. Aku yakin Nuri juga sedang bersenang-senang. Ayo. Baiklah. Oh, tidak. Kenapa aku ada di sini? Itu bukan jimat keberuntungan. Apa ini sudah berhenti? Suara apa itu? Apa itu truk? Apa truk legendaris? Tolong aku. Lihat di sana. Ini sangat bagus. Ada orang di sana. Rogi, apakah kau dengar suara itu? Aku tidak dengar apa-apa. Tolong aku. Rogi, ada yang minta tolong, kan? Iya. Kali ini aku mendengarnya. Tolong buka pintunya. Aku rasa asalnya dari dalam sini. Tolong. Tolong. Ya ampun. Nuri. Hana, kau. Apa yang terjadi? Kenapa kau tidak keluar dulu? Baiklah. Kau tidak apa-apa, Nuri. Kenapa kau bisa masuk ke dalam peti kemasku? Hah? Ternyata, Bik, ini peti kemasmu. Apa yang terjadi, Nuri? Nuri, kenapa kau ada di sana? Jadi, jimat keberuntunganku jatuh. Dan aku masuk ke dalam peti kemas Bik untuk mencarinya. Jimat keberuntungan? Tapi ternyata tidak membawa keberuntungan. Hah? Wah! Aku, aku ada di kapal pesiar. Hmm, benar. Kau beruntung. Kau ingin naik kapal pesiar, kan? Wah, tidak kusangka aku ada di atas kapal pesiar. Ternyata kalau itu benar-benar jimat keberuntungan. Oh, tidak. Jimat keberuntunganku. Apa maksudmu jimat yang ini? Oh, tidak. Jadi bengkok dan lecet. Aku akan mendapatkan nasib buruk lagi karena jimat keberuntunganku rusak. Apa yang harus kulakukan? Tidak, itu tidak benar, Nuri. Iya, tapi... Terus terang, aku mengarangnya karena tadi kau kelihatan sangat sedih. Ini cuma kalung biasa. Apa? Tapi melihat bagaimana akhirnya kau naik ke kapal pesiar? Aku rasa kau punya banyak keberuntungan walaupun tanpa kalung ini. Benar, Nuri. Kau bisa naik ke kapal pesiar persis bersama kami. Kau pasti taksi yang benar-benar beruntung. Ya, kau benar. Aku memang taksi paling beruntung di dunia. Apa itu? Hari yang sangat berat bagi Nuri. Tapi akhirnya semua terbayar. Bagus untukmu, Nuri. Harta itu milikku. Pagi ini, Pat dan Roki masuk untuk perawatan. Sepertinya ada banyak yang harus diperbaiki. Belakangan ini pekerjaan membuatku sangat sibuk, anak. Kami sama sekali belum punya waktu untuk beristirahat. Terlalu sulit untuk diatasi. Kadang aku merasa ingin berhenti saja. Apa maksudmu, Roki? Pat, aku rasa kita perlu memperbaikimu dulu. Aku harus mengganti oli mesinmu. Hah? Kita kehabisan Oli. Apa yang harus aku lakukan? Hai, Nuri. Apa kabar? Oh, boleh aku minta tolong? Bisa tolong ambilkan Oli dari gudang? Aku saja yang mengambilnya. Coba kita lihat. Oh, di sebelah sana. Apa ini? Tayo lama juga. Apa? Lampu lalu lintas rusak lagi. Pat, aku rasa kita harus kembali bekerja. Hana, aku akan kembali untuk perawatan lain kali. Oh, baiklah. Aku harap dia baik-baik saja. Hai, teman-teman. Aku menemukan peta harta karun. Peta harta karun. Peta harta karun. Ah, benar kan? Ini pasti peta harta karun. Mungkin ada harta karun luar biasa yang terkubur di sana. Harta karun luar biasa? Teman-teman, lihat ini. Lihat tanda ini. Bukankah ini terlihat seperti tanda garasi? Iya. Kalau begitu, harta karun itu ada di sekitar sini. Mungkin. Apa perlu kita cari di komputer? Ayo, kita coba masukkan ini. Hei, itu taman bermain lahan parkir. Ada harta karun di taman bermain lahan parkir. Hai, teman-teman. Bagaimana kalau kita semua mencari harta karun itu? Iya, kita pasti menemukannya kalau bersama-sama. Aku harus pergi sekarang juga. Sampai nanti, teman-teman. Hei, Rogi. Aku tidak mau mencari harta karun. Gani, ayo kita bermain. Tapi, Tau... Ayo, kita pergi. Baiklah. Hei, teman-teman. Apa yang terjadi? Mereka semua pergi. Tayo pergi ke taman bermain untuk mencari harta karun itu sendiri. Pasti menyenangkan kalau semuanya ada di sini. Hah? Itu Rogi. Aku harus jadi yang pertama menemukan harta karun itu. Aku pikir dia mau pergi. Jadi, kau ingin menyimpan harta karun itu untuk sendiri ya? Hah? Aha! Hah? Hah? Hmm, aku ingin pergi mencari harta karun bersama Tayo. Ngomong-ngomong soal harta karun. Apa kau mau mencarinya bersamaku? Tapi, Lani, kita bisa pergi bersama Tayo, kan? Apa kau tidak mengerti? Kalau begitu berarti kita harus membaginya. Tetap saja. Jadi, kau tidak mau mencari harta karun denganku? Bukan begitu. Gani, tolong bantu aku, ya? Hmm, baiklah. Yeehoo! Hore! Hah? Saya tunggu aku. Apakah di sini? Dimana harta karun itu, ya? Rogi! Siapa itu? Aku penjaga harta karun legendaris. Penjaga harta karun? Diserah kau seperti kau, tidak akan pernah mendapatkan harta karun itu. Kalau kau tidak keluar dari sini sekarang juga, aku akan memakanmu. Salah, Hang. Jangan capiti aku. Kuharap Tayo belum kesana sebelum kita. Oh, aku takut. Bukankah itu, Rogi? Kenapa dia terburu-buru seperti itu? Lani! Gani! Tayo! Kenapa terkejut? Apa kalian juga datang untuk mencari harta karun itu, ya? Tidak. Memangnya ada yang sudah ke sini. Iya, Rogi di sini dan ingin mencari harta karun itu sendiri. Aku rasa dia mau menyimpannya untuk dirinya sendiri. Jadi aku menakut-takutinya. Jadi, Tayo yang membuat Rogi melarikan diri. Bagaimana cara membuat Tayo pergi, ya? Tayo, sebenarnya kami datang untuk mencarimu. Apa? Tapi, kenapa? Hana bilang dia perlu bantuanmu segera, Tayo. Benar, kan, Gani? Iya. Tapi, aku belum menemukan harta karun itu. Kau harus cepat. Sepertinya darurat. Baiklah. Aku akan pergi. Lani, apa kau yakin dengan semua ini? Maaf ya, aku berbohong pada Tayo. Tapi, mau bagaimana lagi? Ayo kita cari. Baiklah. Tayo, si bis kecil. Tidak, aku percaya kita tidak menemukan apapun. Makanya, kita harus cari harta karun itu bersama-sama. Kalian berdua? Hah, tegaknya kalian membohongi aku. Kalian menginginkan aku, kan? Hah? Ada apa? Kau sendiri membuat Rogi tadi pergi. Apa? Apa kau bilang? Rogi. Tayo, kau pura-pura jadi penjaga harta karun dan menakuti ku. Memangnya kenapa? Kau ingin menyimpan harta karun untuk diri sendiri, kan? Hei, teman-teman. Hentikan. Kenapa kalian bertengkar? Cito. Begini, Cito. Karena harta karun. Hah? Harta karun? Hmm. Hana, apa maksudmu harta karun berada di tanda ini? Jadi, apa kalian menemukannya? Tidak. Oh, Hana, melihat peta ini sudah tua. Mungkin itu tempat garasi yang lama. Oh, kau benar. Dulu garasi ada di sana. Apa? Lalu di mana tempat itu? Tunggu. Ayo kita ganti tandanya dengan letak garasi yang lama. Hah? Itu, itu taman lama. Sekarang menjadi situs konstruksi. Situs konstruksi? Terima kasih, Cito. Tunggu, Rogi. Lelah sekali. Rogi. Rogi. Ya ampun. Tidak aman berkendara secepat itu. Anak-anak itu. Ayo, Pet. Hmm, baiklah. Apa? Harta karun? Iya, terkubur di sekitar tempat ini. Hmm. Tapi kami sudah menggali seluruh tempat ini. Iya, kami tidak melihat ada harta karun. Oh, ada satu tempat yang belum kita gali. Di sebelah sana ada pohon yang sangat tua. Ya, di sebelah sini. Wow. Wow. Ayo coba gali, Pocho. Baik, aku siap. Ada sesuatu di sini. Wow. Peti harga karun. Anak-anak. Anak-anak. Berbahaya berkendara secepat itu. Eh, kalian melanggar batas kecepatan. Rocky. Pet. Kenapa kalian kebut-kebutan? Hmm. 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 Gini, kami ingin menemukan harta karun itu. Harta karun? Iya. Rocky, apakah bisa membuka kotak itu? Oh. Ini harta karunnya. Baiklah. Sekarang aku coba buka ya. Apa itu? Itu bukan harta karun. Oh. Ah. Awas. Kau tidak apa-apa, kan? Sejak saat itu, aku yang menjadi seorang polisi. Jadi, aku menyembunyikan rencana polisi mainan yang sangat aku sukai dalam peti harta karun. Dan aku mau membukanya kalau sudah menjadi polisi sungguhan. Tidak aku sangka, ternyata masih ada. Wow. Kau melakukan apa yang selama ini kau impikan. Hehehe. Iya. Kami tidak tahu tentang itu. Kita bertengkar hanya karena ini. Tayo, maaf ya. Aku sudah berbohong. Kami juga minta maaf. Kami juga minta maaf. Tidak. Aku juga salah. Ayo, kita tidak usah bertengkar lagi. Iya. Iya. Terima kasih ya. Semuanya ini adalah harta karun bagiku. Bekerja membuatku sangat tertekan. Tapi, aku merasa lebih baik berkat kalian semua. Tidakkah? Hehehe. Tapi, jangan pernah ngebut lagi. Hehehe. Baiklah. Bis-bis itu benar-benar menemukan harta karun. Berkat bis-bis itu, Rofi dan Pat merasa bersemangat. Lani sedang kembali ke garasi setelah bekerja seharian. Lelahnya. Aku mau mandi dan istirahat. Nyamannya. Aku akan mengelap dalam bersihkannya setiap sudut. Hehehe. Tidak. 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 Lani merusak tempat pencucian. Gawat. Gawat. Agak merusak tempat pencucian. Apa ada yang melihatnya? Hehehe. Oh. Itu Lani. Lani. Hah? Itu suaranya Tayo. Aku harus sembunyi. Oh. Lani. Aku heran kenapa dia pergi. Oh. Oh. Tidak. Tempat pencucian rusak. Hmm. Ah. Hmm. Kita harus memanggil orang untuk memperbaikinya. Benarkah? Berapa lama waktu diperlukan untuk memperbaikinya? Mungkin dua hari. Oh iya ampun. Siapa yang merusak tempat pencucian? Tayo, kau yang pertama di tempat kejadian. Apa kau lihat siapa yang melakukannya? Aku. Aku tidak melihatnya. Benarkah? Kalau begitu, tidak ada yang melihat kejadiannya. Tayo pasti tahu aku pelakunya. Ah. Beruntungnya aku. Kesokan paginya, para bis kecil berkumpul di depan bengkel. Maaf, kalian tidak bisa membersihkan diri. Tidak apa-apa. Tunggu. Huh? Rogi? Namaku Rogi. Sang detektif. Detektif? Tidak mungkin. Tempat pencucian bisa rusak sendiri. Aku akan menemukan siapa pelaku di balik semua ini. Coba lihat. Gani, apa yang kau lakukan semalam? Aku, aku, aku bersama Hana di bengkel. Benarkan Hana. Gani benar. Baiklah, bagaimana dengan... Lani, apa kau membersihkan diri semalam? Baiklah. Kau yang merusak tempat pencucian, bukan? Tidak. Tempat pencuciannya masih baik ketika aku sudah selesai. Bagaimana kau bisa membuktikannya? Aku, aku... Kenapa kau tidak bisa menjawab? Berhenti! Lani benar. Aku pergi ke tempat pencucian setelah Lani di sana. Dan semuanya baik-baik saja. Huh? Tayo? Jadi, kau yang terakhir berada di tempat itu. Benar, kan? Aku... Oh, lihat sekarang sudah jam berapa. Aku harus berangkat bekerja. Sama tinggal. Aku juga. Ada yang mencurigakan. Kenapa Tayo berbohong ya? Apa dia tahu aku pelakunya? Lani. Iya, apa? Apa kau yang... Apa kau yang merusak tempat pencucian? Apa maksudmu, Tayo? Apakah kau menuduhku? Oh, tidak. Aku tidak menuduhmu. Lalu, kenapa kau mencurigai aku? Hah? Aku... Aku minta maaf. Hah? Penutup roda Lani hilang. Lani, penutup rodamu. Lupakan, aku tersinggung. Aku cuma ingin memberitahu bahwa penutup rodanya hilang. Kuharap, Tayo tidak mengira aku pelakunya. Baik, ikuti aku. Baik, sekarang aku akan mulai menyelidiki tempat kejadian perkara. Tapi Rogi, kenapa kau memerlukan aku? Ya, seorang detektif seperti aku perlu asisten berguna seperti dirimu. Setidaknya apa aku boleh lepaskan ini? Tidak. Untuk menjadi seorang detektif, kau perlu kumis. Hah? Berantakan sekali. Dapat. Dengan melihat perkacauan ini, aku bisa mengatakan bahwa pelakunya adalah Beast. Yang merusak tempat pencucian adalah Big. Apa? Apa? Tapi Big sedang mengantar barang dan tidak akan kembali sampai besok. Benarkah? Kalau begitu bukan, Big. Jejak sepatu. Aku menemukan petunjuk yang bisa membantuku memecahkan kasus ini. Itu jejak sepatu Hana. Hana yang merusak tempat pencucian. Rogi, itu jejak sepatu Hana ketika Hana mau memperbaiki tempat pencuciannya. Oh begitu. Baiklah. Aku pasti akan menemukan pelaku yang bertanggung jawab. Sekarang aku harus kembali ke garasi. Tapi bagaimana aku pura-pura tidak bersalah? Hei, Beast kecil. Ya? Apa kau tidak sadar? Penuntut peroda depanmu hilang sebelah. Oh, benarkah? Oh, terima kasih sudah memberitahuku. Tidak masalah. Semoga harimu menyenangkan. Hmm, di mana aku menjatuhkannya. Oh! Oh, tidak! Oh! Tempat pencucian masih belum diperbaiki. Ah? Apa itu? Itu penutup roda Lani yang hilang. Jadi memang Lani yang merusak tempat pencucian. Tapi kalau dia tertangkap, Lani pasti malu. Itu dia. Aku akan menyembunyikan penutup roda itu. Tunggu! Lani! Tempat pencuciannya masih rusak. Halo, apa yang kau lakukan di sini? Kau istirahat saja. Sana! Aku mau... Jangan bergerak! Rogi! Rogi! Ada apa? Setelah melakukan penyelidikan, aku menemukan bahwa pelakunya ada di sini. Rogi, aku yakin tempat pencucian akan segera diperbaiki. Jadi tidak perlu mencari tahu siapa pelakunya. Lani, apa kau mau melindungi pelakunya? Tidak, tidak. Tidak, tidak. Tayo, kau pasti pelakunya. Karena kau yang terakhir ada di sini. Jadi bagaimana kalau kau mengaku saja, Tayo? Papa! Hei, teman-teman. Kalian sedang apa? Cito. Kami baru mau istirahat. Baiklah, ayo. Baiklah. Tunggu aku. Aku akan menangkapmu, Tayo. Tayo. Tayo? Lani? Apa yang kau lakukan di sini malam-malam? Lani? Apa kau mau mengambil ini? Aku tidak mengerti apa maksudmu, Tayo. Ini penutup rodamu, Lani. Aku datang untuk mengeluarkannya dari tempat pencucian. Supaya kau tidak dapat masalah. Apa? Tayo tahu semuanya. Ayo kita ambil dan keluar sebelum tertangkap. Keluar dari sana. Kalian sudah terkepung. Keluar dan menyerahlah ke sekarang juga. Itu Trogi. Apa yang harus kita lakukan? Lani. Tetap di sini dan jangan bergerak. Apa? Tayo? Jangan membuatku mengulanginya lagi. Dia datang. Tayo? Sudah kuduga. Kalau penjahat selalu kembali ke tempat kejadian. Tayo, jadi benar kau? Iya. Tayo? Kalau begitu selama ini kau berbohong. Maafkan aku. Tayo tidak bersalah. Ini salahku. Tidak apa-apa. Kau kan tidak sengaja merusaknya. Tapi kau tidak boleh berbohong, Tayo. Aku benar-benar minta maaf. Ini bukan salah, Tayo. Semua ini salahku. Lani. Apa maksudmu? Sebenarnya. Oh, begitu. Lani, kami tidak akan menghukumu karena merusak tempat pencucian. Tapi kau tidak boleh berbohong pada semuanya untuk menutupi kesalahan, ya? Dan kau juga, Tayo. Kami benar-benar minta maaf. Namun, senang melihat kalian saling menjaga satu sama lain. Aku senang sekali. Kali ini, kami akan memaafkan kalian berdua. Jangan bawa lagi, ya. Terima kasih, Hana. Maafkan aku. Aku tidak akan mengulanginya lagi. Aku juga. Maaf, Tayo. Karena membuatmu terlibat masalah. Kan? Terima kasih. Tidak apa-apa. Ngomong-ngomong. Apakah kau berpikir aku pelakunya, Pak Detektif? Tapi aku sangat yakin. Aku sudah menemukannya. Kau Detektif yang payah. Cari asisten baru saja. Lani bersyukur karena Tayo menutupi perbuatannya. Dan mereka berjanji tidak akan berbohong lagi. Terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih. Lani terima kasih. Terima kasih.